Pemirsa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Jalan Lorus Kalsel, Insinyur Anang Rosadi Adenansi terus bergerak berpihak kepada orang-orang kecil seperti saat menghadap ke kantor pengadilan negeri Banjarmasin untuk mengusut putusan yang diduga bermasalah. Ketua DPW GJL Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi kantor pengadilan negeri Banjarmasin, Senin 6 Maret 2023. Pihaknya meminta data hasil penetapan nomor 2 garis miring PEN.X, garis miring BAN, garis miring 44, garis miring PDT.G, garis miring 2005, garis miring PEN.BCM, tanggal 28 Agustus 2008 tentang sita eksekusi. Putusan tersebut dinilai putra tokoh PES Banwa ini diduga keliru lantaran menyitah harta orang lain di luar pihak yang berperkara. Nah tetapi tetap dimasukkan bagian daripada pembayaran hutang-hutang itu. Nah oleh karena saya menduga ini adalah putusan yang keliru. Oleh karena kita akan berjuang habis-habisan untuk meluruskan ini agar masyarakat kecil itu tidak selalu menjadi korban. Kasus ini menjadi perhatian gerakan jalan lurus seiring permintaan warga agar diusut berkeadilan. Sehingga GJL Kalsel berniat membawanya ke pihak yang berkompeten seperti komisi yudisial agar orang-orang kecil tidak lagi terjalimi. Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya like juga video-videonya, komen and share. Terima kasih. Terima kasih.